Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube basbanajari youtube channel pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban esai uji potensi bab 9 sistem ekskresi manusia halaman 112 pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut di video sebelumnya kita telah membahas jawaban esai pilihan gandanya silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ini pertanyaannya nah di video kali ini kita akan membahas jawaban esainya ini pertanyaan-pertanyaannya sebelum kita masuk ke pembahasan videonya terlebih dahulu saya akan mengajakkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini dan klik like serta share pada video ini agar channel ini terus berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua dan tentu saja untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas sekolah oke langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya 1. Sebutkan macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekskresi pada manusia dan zat yang diekskresikan atau yang dikeluarkan untuk nomor 1 jawabannya adalah sebagai berikut macam-macam organ yang berperan sebagai alat ekskresi pada manusia dan zat yang dikeluarkan adalah sebagai berikut ginjal alat yang dikeluarkan alat ekskresi yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan adalah urin hati yang dihasilkan adalah urea dan empedu paru-paru yang dihasilkan CO2 dan H2O oksigen dan karbon dioksida sedangkan kulit yang dihasilkan adalah keringat oke teman-teman itu untuk jawaban nomor 1 kita masuk ke nomor 2 pembentukan urin terdapat terjadi di dalam ginjal isilah tabel di bawah ini untuk menjelaskan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut ini pertama proses filtrasi tempatnya terjadi di glomerelus bahan darah yang dihasilkan adalah urin primer yang kedua proses reabsorpsi tempat terjadi di TKP bahan urin primer dan hasil adalah urin sekundar yang ketiga proses augmentasi terjadi di TKD bahan urin sekundar yang dihasilkan adalah urin oke itu untuk melengkapi tabel-tabel ini kita masuk ke nomor 3 mengapa bila kita berada dalam kondisi yang panas tubuh mengeluarkan banyak keringat sangat berbeda ketika kita berada pada tempat dengan suhu dingin untuk jawaban nomor 3 ini alasan atau sebabnya kenapa kita berada pada tempat yang panas tubuh mengeluarkan banyak keringat sedangkan ketika berada pada tempat dingin dengan suhu dingin tidak berkeringat tetapi lebih banyak buang air kecil pada otak di bagian hipotalamus akan mengatur jumlah air di dalam darah ketika otak mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air maka hipotalamus akan melepaskan sejumlah hormon yang mendorong ginjal untuk mengurangi jumlah air yang ada di dalam darah sehingga ginjal akan meningkat jumlah urin yang dikeluarkan begitu pula ketika pada suhu udara panas di siang hari ketika jumlah cairan di dalam darah tinggi hipotalamus akan mengeluarkan hormon dan memberikan sinyal pada kelenjar keringat yang akan yang ada di dalam kulit untuk memproduksi keringat yang lebih banyak oke teman-teman itu untuk jawaban nomor 3 alasan atau sebab panas kita berkeringat dan sedangkan dingin kita lebih kita lebih banyak mengeluarkan kencing nomor 4 pada suatu pemeriksaan laboratorium diuji urin seorang pasien ternyata ketika diuji menggunakan indikator benedik benedik menunjukkan reaksi warna menjadi merah bata dan ketika diuji dengan indikator biuret menunjukkan reaksi warna ungu berdasarkan hal tersebut analisis lah penyakit yang terjangkit oleh pasien dan bagian ginjal manakah yang mengalami gangguan nomor 4 jawabannya adalah sebagai berikut pasien menderita albuminaria di dalam urin terdapat protein kerusakan pada glomerulus dan menderita diabetes mellitus di dalam urin terdapat glokosa kerusakan pada TKP itu untuk jawaban nomor 4 kita masuk ke nomor 5 sebutkan 3 macam pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi untuk nomor 5 jawabannya 1. mengatur pola makan 2. aktif bergerak 3. jauhi alkohol dan hindari rokok 4. minum air putih 8 gelas sehari 5. hindari stres 6. rajin berolahraga 7. hindari obat antibiotik atau obat nyari 8. minum air putih 8. minum air putih nah itu macam-macam pola hidung untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi oke teman-teman sampai sini saja untuk video kali ini di video selanjutnya kita akan membahas jawaban pilihan ganda uji kompetensi bab 10 silakan teman-teman cek di video selanjutnya atau di akhir video terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati